Itu bisa memberikan suara kita tuh lebih, lebih nge-buzz Dan itu bisa membuat khususnya laki-laki bisa lebih berkarakter, lebih berkarisma Dia pasok mulu deh So okay Gue sampe lupa lagi tadi ah Next gue akan membuat bagaimana cara Thank you rak So Kemana kok mau menembunyi? Rakitarnya ini kemana kak? Ini nih Kemana-mana So Pesawatnya tiket jam 8 Sekarang udah jam setengah 7 Ya maki cepat lah Dan gue akan buat video Ntar di ruang tunggu So So nanti kita Ketemu di ruang tunggu Ladies and gentlemen So Gue udah ada di ruang tunggu sekarang Ini keberangkatan gue ke Manapun hatiku senang Dan ini adalah video pertama yang gue shoot di bandara Gue belum kepikiran apapun Cuma tadi di jalan gue kepikiran untuk buat video Tentang intonasi Bagaimana caranya berbicara Dengan suara yang berkarisma Atau cukup dengan bicara kita bisa menjadi orang yang gentle Gentle dalam arti ya bisa halus, bisa sopan gitu-gitu So We talked for the road to Gue akan mulai dari Tips yang pertama Tips yang pertama adalah Pakai suara yang rendah Kalau kalian perhatikan di video-video gue yang terakhir ini Gue selalu memakai suara yang rendah Gue lebih cool, gue lebih kalem Dan Sebenarnya gak ada alasan dibalik itu sih Cuma gue emang Ingin terlihat Lebih cool Gue ingin mempresenkan Seorang gentleman Menurut gue adalah orang yang kalem Orang yang tenang Dan Gentleman selalu menggunakan Suara yang rendah Gak pernah yang Haaaii Gitu-gitu gak pernah Jadi selalu pakai suara yang rendah Kalau emang kalian mau terlihat Berkarisma Berkarakter Dan More gentle Kita mencari youtube channel kedua Hindari Kosa kata dengan huruf vokal I dan E Pakai yang A, U, O Jadi contohnya gini Bagaimana kabar anda Itu semua pakai A Kenapa gue menyarankan menggunakan Huruf vokal A, U, dan O Karena itu huruf vokal yang bisa menggetarkan dada Semakin kita bisa bergetar dadanya Kalau misalnya berbicara gitu ya Itu membuat suara kita Yang pertama itu udah pasti rendah Dan yang kedua Itu bisa memberikan Suara kita tuh lebih Lebih ngebas Dan itu bisa membuat Khususnya laki-laki bisa Lebih berkarakter Lebih berkarisma Dan lagi-lagi ya lebih gentle Sobbit langsung gitu Yang ketiga adalah Perlahan tapi bukan lama Ngomongnya Perlahan itu dalam arti Ya kita berhati-hati dalam memilih Posa kata Terus berhati-hati Ketika kita Berbicara dengan orang lain Jadi kita lebih banyak berpikir Dibanding kita berbicara Setelah menggunakan suara yang rendah Pakai huruf vokal A, U, dan O Setelah itu Berbicara dengan pelan Dalam arti tertata ya Bukan yang lambat Baru kita mulai Memberikan waktu Pada orang lain Untuk berbicara Jangan selalu mendominasi pembicaraan Beri jeda untuk berbicara dengan orang lain Beri jeda untuk memberikan orang Menyampaikan opini dia Menyampaikan pendapatnya dia Karena menjadi gentle Menjadi Ih ada Andara Oh ini Andara dan siapa gue Anyway Gue coba aja Masih ada Oke Tim pasok mulu deh Sobbit Gue sampe lupa lagi tadi ya Yang terakhir ya Kasih jeda orang untuk berbicara Jangan selalu mendominasi pembicaraan Kalian sebagai orang yang sopan Sebagai orang yang menghargai orang lain Kita juga harus memberikan Waktu untuk orang lain berbicara Dan kita harus mendengarkan Next gue akan Gue akan membuat Respon bagaimana caranya Next gue akan membuat bagaimana cara Terima kasih lak Perhatian Para penempat pesawat Lion Air Dengan nomor penampangan JT 5 3 6 Tujuan Solo Silahkan Ini video akan singkat banget Perhatian Para penempat pesawat Melayani ke HMD Dengan nomor penampangan So Itu tadi adalah 4 tips Mendagak Yang gue buat Karena Ini juga video yang Gue hutang udah lama banget Tentang intonasi Semoga video ini Bermanfaat Tips-tips Tadi kalian harus gunakan Secepatnya setelah kalian menonton Video ini Langsung dipraktekin Supaya semakin Menjadi orang yang gentle Menjadi orang yang sopan Menjadi orang yang keren Dan berkarakter Yang gue pikirkan tadi Ketika gue mau Ngomong terus ke foto Gara-gara ada Information Yang akan gue bilang adalah Nanti gue akan bikin video Bagaimana caranya merespon Orang lain Dan Jika kalian punya video-video Yang ingin kalian request Just see that comment below Dan jangan lupa doain gue Karena gue akan jalan hari ini Bersama nyokap dan Ra Mama, Mama Nah itu mereka So Jangan lupa dipraktekin Supaya kita menjadi orang yang keren Special and amazing And you just have to Believe it Sub indo by broth3rmax Terima kasih.